Aktor Tio Pakusadewo di sebuah wawancara mengungkap adanya berbagai praktik bisnis di dalam sel penjara. Ada pun pernyataan yang diunggah di akun Youtube Kuyat TV pada Senin 1 Mei 2023 tersebut membuat heboh. Kepala Rutan atau Karutan Kelas 1 Cipinang Alis Soekarno menyatakan tak terima atas pernyataan Tio Pakusadewo di wawancara tersebut. Ia mengatakan ada disinformasi yang disampaikan Tio yang sebenarnya pernah melakukan dua kali pelanggaran indisiplinar selama di dalam Rutan Cipinang. Di antaranya soal adanya kamar hunian mewah, ia mengatakan padahal kondisi yang sebenarnya tak ada indikasi kamar hunian mewah di seluruh blok hunian dan tidak ada nama blok tipikor di Rutan Kelas 1 Cipinang. Terkait praktik jual beli kasur rapi, Alis menyatakan pihak Rutan Kelas 1 Cipinang secara bertahap telah mendistribusikan kasur atau matras pada warga pindaan di masing-masing blok hunian. Pembagian kasur atau matras tersebut terakhir dilakukan pada 16 Maret 2023 dengan jumlah 635 unit secara gratis. Alis Soekarno juga membanta soal adanya monopoli dagang yang dilakukan oleh Cera Foundation. Ia mengatakan Cera Foundation merupakan pihak ketiga yang ditunjuk melalui MOU. Lembaga ini bergerak dalam bidang pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga pindaan. Ia meluturkan selama beberapa tahun menjadi mitra pada bidang pembinaan, Cera Foundation telah banyak berkontribusi dalam mengembangkan keterampilan dan kemandirian bagi warga pindaan. Bidang kemandirian yang disponsori oleh Cera Foundation diantaranya adalah pelatihan barista, pelatihan kerajinan kulit, pelatihan barbershop, pelatihan seni musik, pelatihan seni lukis, pelatihan seni peran, pelatihan pembuatan tempe, pelatihan laundry, dan lain sebagainya. Menurut Ali, kolaborasi dengan Cera Foundation telah banyak memberikan kontribusi dalam mengembangkan kemandirian bagi warga pindaan yang akan menghadapi dunia luar, setelah mereka selesai menjalani masa pidana. Selain itu, dengan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis, Cera Foundation juga telah mendorong peningkatan PNPP atau pendapatan negara bukan pajak rutan kelas 1 Cipinang sebagai bagian dari upaya membangun negara.